Halo teman-teman kembali lagi dengan aku di david13 dan hari ini aku akan unboxing kopi lagi let's kita buka kopinya seperti biasa kopi-kopi yang cukup ekonomis buat isi perlifian kita yang belum di-review ini dia dan ini adalah kopi dari warkas mandeling light rose ini 100 gram kita bisa lihat nosenya itu ada full body with juicy sweet and lingering aftertaste dan ada farmer nya juga baroksi hombing dari Sumatera dan hari ini sekitar 30ribuan untuk 100 gramnya cukup murah sekarang kita cek bijinya kita buka bau nya wangi banget baunya enak sih dia light rose nya warkas aku lihat itu dia light to medium punya enak banget yang aku tahu kayaknya mandeling itu lebih cocok kalau di misalnya dijadiin espresso itu kopi susu itu enak banget tapi karena ini light terus jadi kita bikinnya di v60 aja sekarang kita bimbang kopinya di 15 gram oke 15 gram dan sekarang kita cek biji kopinya seperti apa kalau aku lihat ini wash proses karena kulit arinya itu kelihatan dan kayaknya dia kita nggak kelihatan itunya mungkin kalian bisa cek kalau aku nggak sempat nanti nambah-nambahin jadi prosesnya apa di Tokopedia ada kopi di Tokopedia ya yang aku lihat itu bijinya warkas itu bagus-bagus dan tentu murah-murah walaupun nggak ada roasting date-nya dia rasanya tetap enak dan nggak kerasa ya kalau kalian ngelihat ini ya kopi murah dan kantasnya kurang untuk kalian berarti bukan target pasar kalian kalau menurut aku ya ini bagus sih dan cukup murah dan aku sukanya sama warkas itu dia murah walaupun nggak ada roasting date nya dia rasanya tetap enak dan nggak kerasa roasting lama seperti itu hmm dan sekarang kita bakal giling kopinya dan kita bikin v60 oke dan ini udah aku giling gilingannya sekitar segini kelihatan nggak sekitar segitu kalau dari tanganku sudah begini hmm kita lihat lebih deket aja deh sekitar segitu ayolah fokuslah nah sekitar segitu hmm kalau selesai digiling itu dia bau nya sangat-sangat floral sekali hmm daunya flora banget dan yang pastinya enak hmm dan habis ini kita bakal seduh kopinya pakai meternipu yang biasa nanti aku bakal cantumin kelihatan 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 selamat menikmati oke setelah diseduh mari kita review kopinya am aku terakhir kali nyobain sumatera mandeling kapan ya ya cukup lama lah dan sekarang mari kita cobain kopinya memang warna kopinya cukup enggak slide kamu kopi-kopi kayak Jawa Barat khususnya kopi di Jawa Pranger gitu kalau Jawa Pranger tuh bener-bener warnanya kayak kuning gitu yang timbul pertama itu dia kayak plural lemon slice dan cukup aset di mulut bodinya lumayan aku pakai sekitar 1 banding 16 dia 1,15 sekian hampir menuju 1 banding 16 cukup berbodi dan aku mikirnya itu dia bakal rasanya bakal floral banget dan ternyata enggak dan kalau ngomongin tentang kopi-kopi mandeling itu aku jadi inget ketika masuk ke apa ya apa namanya point coffee hmm baunya seperti kopi-kopi kayak gini ya kalau nggak salah mereka memakainya mandeling dan kopi-kopi yang aku rasanya hmm yang aku rasain kopinya kerasa kayak janji jiwa eh kok janji jiwa bener kopi-kopi yang kopi kenangan yang kalau kalian beli jiwa eh kok jiwa jahit jiwa lagi kopi kenangan yang americano yang juara BIMS no ice eh no sugar ice americano rasanya kurang lebih asem-asemnya kayak gini kalau bedanya kopi kenangan itu dia sendurung kebanyakan eh jadi kurang kerasa enak yang aku bingung ini aku bingung notenya ini dia lebih ke lemon apa lemongrass serai gitu yang lama-lama aku rasain ini sih bukan lemon slice tapi lebih ke lemongrass serai jadi dia lebih ke floral bukan ke citrusy karena lemon grace serai itu masuknya memang floral bukan citrusy walaupun rasanya ya ha mirip-mirip kayak lemon gitu enak tapi ini bakal lebih asem kalau misalnya udah agak dingin gitu tapi ya kalau masih panas ini ya enggak juga rasanya enak-enak banget enak-enak juga tapi kalau tadi enak rasa enak banget dan sedikit cerita juga kayaknya workhouse itu salah satu kopi yang dimana aku nggak akan habis-habisnya untuk ngulik kopinya ngulik blendnya dan mungkin juga fry and roast tapi mungkin fry and roast terus nggak nggak sebegitu aku beli-beli terus kayak workhouse dan juga workhouse itu kopinya itu rasanya enak murah dan yang pasti ada 100 gramnya itu yang enaknya disitu blendnya juga cukup unik-unik tapi ya yang tetap di hati itu puluh miro tapi mungkin ya next bisa beli cincin kalang atau apa ya lupa aku ya pokoknya itulah ya sedikit bocoran aja yang lebih tepatnya besok bakal jadi rahasia ya ya terlalu banyak cerita tambah dingin tambah kasat-kasat Hai 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 enggak sih dan kita mau bahas apalagi aku juga nggak bingung karena ya fit 60-an ya kita sedikit membahas-bahas gitu udah unboxing juga dan ya cukup lengkap ya untuk review hari ini kalau mungkin kalian nanti mau seperti biasa kalau kalian mau diskusi-diskusi di kolom chat juga silahkan kan gitu aja teman-teman review pada hari ini terima kasih danton dan salam kopi selamat menikmati ya